Al-Fatihah Fadilahnya ini bermacam-macam untuk segala hajat terutama hajat-hajat mendesak Dan kita semua ini mau tidak mau diakui atau tidak mayoritas kita pernah berhutang Dan gawatnya lagi hutangnya itu hutang riba Akhirnya terperosok, terjerat, terhimpit oleh hutang riba itu Jadi kalau agama sudah melarang mengenai riba itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dosanya riba Masya Allah besarnya Dan kita tidak membahas dosanya riba Tapi bagaimana kita agar terbebas dari hutang riba Terbebas dari himpitan jeratan riba Ini ada amalan yang ringan Yang difokuskan Agar kita bebas dari hutang riba Amalan ini tidak berat Semua orang bisa melaksanakan Asal mau saja Saratnya niat mau Melunaskan diri, membebaskan dari jeratan hutang riba Bacaannya singkat, semua orang tahu Semua orang bisa Semua orang mampu Hanya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sebanyak 786 kali Bukan 800 kali Bukan 900 kali Bukan 1000 kali 786 kali Ini adab jumalnya Adab jumal itu ada perhitungannya Perhitungan dari huruf per hurufnya Bismillahirrohmanirrohim itu Menjadi 786 kali merroh Dibaca 786 kali Adapun Bismillahirrohmanirrohim Jumlah hurufnya 19 Rasulullah bersabda Di atas Quran itu ada 19 Maksudnya 19 huruf Bismillahirrohmanirrohim Yang fadilahnya jika diniatkan Untuk segala hajat Terutama yang Yang terhimpit Yang kepepet Yang terdesak Yang amat sangat Darurat Baca ini Karena kita Saya lihat di kolom-kolom komentar saya itu Kebanyakan mereka ingin didoakan Terbebas dari hutang riba Saya doakan Semoga lunas Semua hutang-hutangnya Semoga terbebas dari riba Semoga diluaskan rejeki Semoga Diberikan rejeki yang melimpah ruah Dari segala arah Selalu saya doakan begitu 10 kali 10 kali Rokat kedua membaca Kulhuallahu ahad 11 kali 2 rokat saja Kemudian baru membaca Zikir ini Bismillahirrohmanirrohim 786 kali Diniatkan Diniatkan hajat anda Supaya terbebas dari Hutang Dari riba Selama Berapa lama? 40 hari tanpa putus 40 hari tanpa putus Nah kalau Wanita Haid Insya Allah Hutang riba anda Segera dilunaskan Allah SWT Diluaskan rejeki anda Diberikan rejeki yang menimpah ruah Sehingga anda tidak perlu Hutang riba lagi Sekian sahabat Semoga bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asadwa la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atuhu bilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!